Halo semuanya selamat datang di channel pre-gaming Oke, kali ini gue mau membagikan kalian sebuah tutorial pemasangan memasang inb version ya Jadi ini banyak nih ya, dari kalian mungkin memasang inb version ini Apa, inb nya itu sangat berat ya, di pc atau laptop kalian itu gak kuat gitu ya Jadi gue akan membagikannya ini buat untuk tutorialnya ini untuk pc atau laptop yang RAM 2GB Dan tanpa VGA sama sekali ya Jadi ini untuk membuktikannya gitu ya, gue akan ngasih tau ke kalian ini Speak PC gue yang gue pakai ini, gue akan ngasih tau ya Jadi ini gue pasang inb versionnya ini sama sekali nih RAMnya ini cuma 2GB Dan gak memakai VGA sama sekali gitu ya guys, ya ini gak akan tunjukkan ya Untuk speak PC gue yang gue tes ya, memasang inb version ya guys Jadi ini gue pakai Windows 7 dan gue pakai prosesornya adalah Intel Core i3 ya Dengan kesempatannya cuma 3,30GHz dan memory RAMnya ini cuma 2GB ya guys ya Jadi ini saya gak bohong ya guys ya, saya tesnya ini di RAM 2GB Dan ini saya serius, PC saya ini gak saya pasang VGA sama sekali ya Jadi gue udah coba nih, sebelumnya ini lancar banget ya guys ya Buat main memakai inb version ya guys ya So jadi kita bakalan mulai aja untuk ke cara pemasangannya dulu ya Mungkin buat kalian yang belum tau cara pemasangannya Jadi sebelum cara pemasangannya kita mulai nih Biar kalian bener-bener berhasil paham Alangkah baiknya nih, kalian tonton video ini sampai habis Dan jangan di skip-skip biar kalian tau gitu ya cara pemasangannya ya Oke kita langsung aja ke cara pemasangannya Nah tapi sebelum kita ke cara pemasangannya Kalian download terlebih dahulu File inb-nya gitu ya Kalian download aja ntar Gue taruh linknya di deskripsi kalian download aja Dan setelah kalian download kita langsung buka aja gitu ya guys ya Kita buka dulu nih Oke Kita cari dulu ya guys ya Link download modenya itu ya guys ya Nah Disini nih gue udah download gitu ya Kalau setelah kalian udah download Ini otomatis kan file-nya ini berbentuk file-nya gitu ya Seperti ini gitu ya guys ya Jadi ini kalau udah Kalian tinggal extract aja Nah berhubungan udah extract nih Ini gue udah ada foldernya nih Kita langsung Ini aja ya guys ya Ke game GTA-nya kita gitu ya guys ya Kita buka dulu game GTA kita ya Kalian Ya untuk setiap PC atau laptop kalian installnya tuh pasti beda-beda ya Di folder apa C atau D Kalau saya ada di folder lokal list ya Jadi kita akan buka dulu folder GTA-nya Kalau udah nih Kita buka dulu nih file Mode-nya ini ya guys ya Kita buka dulu file Mode version-nya ya Nah disini nih Kita buka Nah Ntar nih kan disini ada tulisan nih banyak nih ya Ada cloud copy to game folder install this with mode loader Windows 8 dan 10 gitu ya guys ya Jadi untuk pertama-tama kita Buka dulu nih ya Copy to game folder ya Nah ini Ini dia kita buka dulu ini gitu ya Copy to game folder Nah copy to game folder ini nih Kalian nih copy ya Copy semuanya ini copy lah ya Terus kalian Terus kalian Itu copy ini kalau udah di copy Kalian Pastakan ke Data game GTA-sa kalian ya Kalian pastakan disini nih ya Kalian tinggal paste aja gitu ya Paste Nah berhubung gue kan udah Apa ya Udah salin ke folder GTA-sa gue Jadi gue gak bakalan paste lagi gitu ya Kita senter aja Karena gue udah paste ya Kalau kalian itu nanti kalian tinggal Saat apa copy terus paste kan gitu ya Nah kalau udah gitu Kita tinggal ini guys Ke folder GTA-sa kita lagi nih Kita ke file mode loader nya gitu ya Nah di file mode loader ini nih Kalian terlebih dahulu nih Bikin new folder gitu guys ya Bikin new folder oke Nah setelah kalian bikin new folder ya Kalian tulis nih Nama INB nya ya Nah ini nama INB nya ini seperti ini guys ya Kalian bikin folder namanya seperti ini INB Fresen Kalian ikutin aja gitu ya INB Fresen gitu ya Mungkin udah buat gue gak akan buat lagi gitu ya Gak usah buat lah ya Ini gue udah buat sih ini nih INB Fresen Kalau gitu Kalau kayak gitu ya udah Gue gak akan buat lagi gitu ya Kalian pokoknya kalau belum buat Kalian buat dulu folder kayak gini Nah kalau setelah udah kayak gitu nih ya guys ya Kalian tinggal Ini guys Ke Install with mode loader nya ini ya Ke folder mode nya ini ya Folder mode Apa INB Fresenya nih Kalian ke install this mode mode Nah ini Kan ada dua pilihan nih guys ya Ada dua pilihan nih Nah kalian pilih yang Vanilla Draw ya Kenapa Karena ini buat Long speed PC ya Kalau kalian pilih yang atas Ini Apa ya Buat PC Kelas Atas gitu ya Haik PC gitu ya Guys ya Pokoknya ya guys ya Kalau kalian ntar PC nya kalian kentang Pakainya yang Ini yang atas Otomatis nanti PC kalian Bakalan ngosong-ngosan ya Takutnya bakalan meledak gitu ya Jadi gue gak saranin kalian Pasang yang Ini ya guys ya Gue gak saranin gitu ya Kalau kebacknya kalian Pasang yang ini ya guys Yang vanilla Draw distance ya Kalian pasang yang ini Nah kalau udah nih Kita buka nih kan Folder nya nih Kita buka Nah nanti otomatis kan ada Folder Time cycle ya Time cycle nya ini ya Kita copy aja Nih kita copy Nah terus kita Taruh nih ya Kita taruh di folder GTA kita Tapi di folder Mode loader nya Kita cari nih ya Ini file mode loader Gitu ya Nah terus kita Ke INB Fresen gitu ya Kalau udah ke INB Fresen Kita tinggal Paste aja Disini nih Kita paste Nah Kalau gue kan udah paste Jadi gue gak bakalan Paste-baste lagi lah ya Gak usah lah ya Kalau udah kan Otomatis ke Replace nih Disini nih Nah Setelah itu Kita buka lagi nih Folder Ini Guys ke File cloud Yang ini nih Ke file cloud Nah Kalian pilih Yang option B ini ya Kalian pilih Ke option B ini Yang lebih simple Aja gitu ya Nah ini option B kalian Copy aja Gitu ya Copy Terus kalian Tinggal Taruh aja Di folder Ini lagi Yang Mode loader Terus Yang folder INB Fresen Kita Paste aja Gitu Kayak gitu Ya Karena gue udah Pasti Jadi gak usah Lah ya Oke Nah ini Untuk Windows 7 Ini caranya Udah Simple Gak Sudah selesai Seperti ini Nah Ini untuk Buat Windows 8 Ya Buat Windows 8 Kalian harus Ada langkah Lagi gitu Guys Buat Windows 8 Kalian harus Masukkan ini Gak ya Windows 8 Sampai 10 Ini Nah Kalian cari Di folder Mode nya Tadi ya Yang kalian download Nah Kalian nih Copy Semua Terus Dikopy Kan Dikopy Terus Kalian Pastikan Di Sini Guys Ke Folder GTS Kalian Gitu Kalian Tinggal Pasti Aja Gue Gak Bakalan Paste Kenapa Karena Ini Gue Makanya Windows 7 Ntar Kalau Gue Paste Nanti Takutnya Gue Bakalan Nge-crash Jadi Gue Gak Pasti Ya Ini Buat Kalian Pengguna Windows 8 Dan Gta 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 Kalian Anggap Gta Kalau Udah Seperti Itu Nih Kalian Kalau Main Main Yes Impinya Kalian Pakainya Yang Ini Startup Run Administration Gitu Kalian Bisa Pakai Yang Ini Kenapa Kalau Kalian Pakai Yang Folder Saimpinya Yang Ini Kalau Untuk Windows 8 Sama 10 Kalau Kalian Memakai Yang Folder Saimpi Yang Ini Nanti Otomatis Kadang Bakalan Nge-crash Gitu Jadi Saya Saran Buat Kalian Kalau Windows 8 Sama 10 Kalau Udah Dicopy Ini Tadi Folder Ini Semua Dicopy Terus Kalian Main Ya Pake Yang Ini Kalian Klik Kanan Terus Kalian Run As Admin Trash Dan Otomatis Nanti Kan Menuju Ke Saimpinya Gitu Ya Nah Jadi Ini Untuk Windows 8 Dan 10 Caranya Seperti Itu Emang Sangat Beda Kalau Untuk Windows 7 Kalian Gak Gak Perlu Lagi Masukin Folder Ini Ya Yang Tulisan Windows 8 Sampai 10 Untuk Windows 7 Kalian Gak Usah Ikut Yang Ini Ya So Jadi Tutorial Install Ini Seperti Ini Jadi Kita Bakalan Langsung Menuju Tutorial Setting Di Gamenya Supaya Lancar Ya Di RAM 2 Giga Ya Oke Kita Bakalan Langsung Menuju Ke Gamenya Oke Let's Go Oke Guys Gue Udah Ada Di Gamenya Sekarang Ini Dan Untuk Tutorial Jadi Sekarang Gue Bakalan Masih Tahu Gimana Cara Setting Setting Nya Gitu Oke Kita Akan Langsung Aja Gitu Ya Pertama Tama Nih Buat Mengatur INB Nih Kalian Tuh Harus Pencet Ini Dulu Shift Plus Enter Gitu Ya Kalian Harus Pencet Shift Plus Enter Secara Bersamaan Ya Nah Otomatis Kalau Kalian Sudah Mencet Shift Plus Enter Secara Bersamaan Ini Otomatis Ini Tampilan Ini Untuk Ini Setting InB Nah Jadi Kalau Pertama Tampilan InB Ini Pertama Ini Semuanya Ini Pasti Bakalan Banyak Centang Centang Dari Yang Di Di Yang Di Kalian Enak Gitu Ya Sesti Kalau Buat Bisi Kentang Atau Laptop Kentang Itu Yang RAM Itu Pas Pas Seperti Saya 2 Giga Gitu Pertama Masuk Post Kalian Bakalan Parah Gitu Ya Jadi Untuk Mengatasinya Pertama Kita Ini Dulu Kita Mati Dulu Ini 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 Kita Matikan Dulu Seperti Ini Kalau Ini Cantang Berarti Menyala Kita Matikan Dulu Seperti Kita Kita Klik Aja Gitu Nah Kalau Kain NB Mati Kalau NB Udah Mati Kalian Tinggal Atur 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 Apa Setting Setting Nah Kalian Untuk Setting Nya Kalian Bisa Ikuti Setting Saya Dari Atas Kalian Teknik Setting Seperti Ini Kalian Ikuti Seperti Ini Pokoknya Samain Aja Gitu Ya Ini Giga Tes Dan Lancar Ya Sambil Record Gitu Ya Ini Kalian Ikuti Aja Setting Seperti Ini Kalian Bisa Screenshot Atau Ya Apa Gitulah Pokoknya Kalian Ikutin Dari Atas Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Kalian Screenshot Aja Gitu Biar Terlalu Kecepetan Gitu Ya Untuk Bawah Seperti Ini Apa Untuk Setting Seperti Ini Dan Kita Langsung Ke Tahap INB Serius Ininya Nah Ini Untuk INB Serius Ininya Seperti Ini Untuk Dari Shardo Ini Kita Aku Nyalain Gitu Ya Dan Dari Lain Lain Ini Seperti Ini Aslinya Semuanya Kecendang Semua Gitu Semua Waktu Pertama Ini Kecendang Gitu Cuman Gue Cross In Semua Gue Gak Cendang Semua Karena Ini RAM 2GB Kalau Kita Banyakin Cendang Kayak Gini Otomatis Bakalan Light Parah Ya Komputer Kalian Atau Laptop Kalian Bakalan Ngos Ngos Gitu Ya Jadi Kalian Saran Settingannya Seperti Saya Kalian Ikutin Semuanya Meninggu Sudah Ganti Dari Gama Carvan Terus Semuanya Dan Kalian Ikutin Aja Dan Kalau Udah Kita Langsung Ke Bawah Ini Dan Ke Bawah Ini Seperti Ini Ya Dan Nik Daya Nik Seperti 0 0 Terus Nah Ini Dia Belom Ini Blond Kualitinya Gue Low Ya Dari Pertama Kan Ini High Ya Nah Dari High Ini Pakalan Otomatis Milik Parah Jadi Gue Saran Untuk Ram 2 Giga Dan Medium Pun Gue Saran Juga Karena Kalau Ram Kalian Minim Dan Nggak Ada Video Sama Sekali Kalian Bilih Low Aja Nih Low Gitu Ya Kalau Udah Kalian Atur Atur Nih Dari Amondai Terus Ininya Amon Night Blue Shift Amondai Blue Shift Amon Night Itu Kalian Atur Atur Dah Ini Ikutin Gue Aja Gitu Ya Gak Usah Ngatur Yang Lain Atur Atur Aja Gitu Kalian Ikutin Aja Seperti Yang Ada Video Saya Nah Kita Lanjut Lagi Lagi Lens Yang Ini Lens Oke Ini Lens Ya Untuk Lens Kalian Ikutin Seperti Ini Ini Udah Juga Udah Atur Nih Biar Ringan Gitu Ya Kalian Ikutin Aja Seperti Ini Lens 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 Kalian Seperti Ini Lens 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 Dari Pertama Lens Lens Parah Kalau Lens 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 Semuanya Low Ya Guys Ya Hidus Low Gitu Ya Nah Ini Semua Low Disin Ini Sado 0.25 0.25 Terus Ini Sado Gloom 0.1 Kalian Ikutin Seperti Ini Supaya Lancar Gitu Ya Nah Ini Untuk Tahap Sini Supaya Terlihat Ciclong Warnanya Tapi Dia Aturnya Seperti Yang Lancar Gitu Nah Kalau Udah Kalian Atur Semuanya Tadi Kan UMD Dimatiin Gitu Yang Yang Diri Yang User Efek Nanti Dimatiin Kenapa Karena Pas Lagi Setting Setting Itu Kan Biar Nggak Like Kalian Langsung Aten Kalian Cantang Lagi Nginya Nah Otomatis Ntar Kalian Bakalan Bisa Merasakan Sendiri Rasakan Sendiri Bakalan Nggak Like Itu Nah Kalau Udah Seperti Itu Nih Ya Kalian Tinggal Save Ya Ke Atas Sendiri Yang Di Atas Yang Menu Atas Ini Kalian Tinggal Save Confiduration Kalian Klik Save Klik Terserah Klik Berapa Kali Dua Lima Kali Bebas Kita Klik Aja Nah Kalau Udah Kita Apply Ya Kita Apply Change Kalau Udah Apply Change Nah Bakalan Keses Gitu Ya Udah Kita Tinggal Main Main Aja Gitu Bebas Untuk Membali Nya Lagi Shift Plus Enter Nah Ini Buat Kalian Pengen Atur Brickness Kecerahan Kalian Tinggal Shift Plus Enter Lagi Terus Kalian Cari Brickness Ya Brickness Ada Di Benar Kita Cari Brickness Dulu Biar Kalau Brickness Itu Kecerahan Mau Kalian Agak Cerah Atau Agak Gelap Bebas Nah Ini Brickness Ada Di Color Correction 70 Jadi Agak Terlihat Agak Cerah Gitu Kita Bisa Ganti Aja Gitu Ya Terserah Misal Gue Ganti Ke 50 Ya Kita Klik Enter Aja Nah Kan Kalian Bisa Lihat Sedikit Lebih Agak Kurang Cerah Cerah Gitu Kan Ya Nah Kalau Kecerah Bebas Ini Mau Kecerah Yang Seperti Apa Itu Bebas Kalau Saya Pribadi Ya Saya Sendiri Lebih Suka Ke Yang Cerah Ini 70 Tapi Kalian Bisa Custom Aja Terserah Kalian Bebas Ya Nah Ini Untuk Kecerahan 70 Seperti Ini Ya Lebih Cerah Kalau Udah Seperti Biasa Kita Tinggal Test Configuration Terus Api Change Oke Nah Kalau Udah Kita Tinggal Slip Plus Enter Lagi Nah Oke Jadi Seperti Ya Cara Setting Untuk Di RAM 2GB Dan Non VGA Supaya Kalian Lancar Dalam Memakai Dandy Vazenya Jadi Udah Test Nih Desain Dua Server Di Server Ini Di Roll Padan Sekarang Ini Di Left Roll Padan Untuk Di Server Genity Roll Padan Tugit Tapi Karena Berumur Sampai Ada Di Leggiment Tengah Bisa Lagi Tes Disapp Lagi Roll Pada Ini Langcar Ya Nanti Besok Ada Video Saya Yang Memakai Mode In Disapp Jadi Sampai Lagi Juga Kalian Bisa Lihat Aja Besok Ya Oke Sampai Sini Video Kita Kalian 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 Suka Kalian Bisa Like Comment Share Dan Subscribe Supaya Channel Prain Genity Makin Makin Oke Dadah